Yo, WA guys Setelah saya bertapa selama 200 juta tahun lamanya Saya pun akhirnya tersadar Jika ini sudah saatnya bagi saya untuk mengaisat chance lagi dari Maksudnya ini sudah waktunya saya untuk menunjukkan diri kepada para wibu Bagaimana hasil kultifasi saya selama ini? So, gak usah baik bacot lagi Langsung ayo kita mulai Cerita dibuka dengan memperlihatkan Shinwo yang dengan cepat menangkis serangan ketua sekte Gunung Huang Dan langsung mentalkannya ke belakang Oh iya, sebelumnya saya sempat salah mengertikan guys ya Ternyata si Chungso ini, dia bukan ketua sekte Gunung Huang gitu loh Tapi ketua sekte Gunung Huang Dan hampir mirip-mirip kayak gitulah pokoknya Oke lanjut Karena melihat hal itu, para anggota klan kemudian merasa senang dengan Shinwo yang akhirnya kembali Di saat yang sama, Shinwo pun menanyakan keadaan tetua Oh yang tentu saja sudah sangat parah saat itu Kemudian, tanpa banyak omong, Shinwo pun langsung mendekat pada tetua lalu menggunakan skill penyembuhan miliknya Untuk menyembuhkan tetua agar kerusakan tubuhnya tak bertambah lebih parah lagi Setelah selesai, Shinwo kemudian sadar bahwa sekarang dia harus mengurus sesuatu yang sedari tadi sangat mengganggu pandangannya Di saat itu, Shinwo pun menatap Chungso dengan tetapan membunuh Yang seketika membuat Chungso terkena mental Tentu, di saat yang sama, para anak murid sekte tersebut kemudian merasa sangat marah Karena perilaku tak sopan Shinwo kepada tetua sekte mereka yaitu Chungso Di sisi lain, Singmuka Burik ini ternyata cengingkan sendiri Seolah merasa bahwa Shinwo ini telah memilih lawan yang salah Dan sedang menggali kuburannya sendiri Karena yang sedang dia lawan Merupakan tetua dari sekte Gunung Huang Atau sekte yang bisa dibilang salah satu sekte ternama di saat itu Di saat yang sama, si Chungso ini sudah merasa sangat-sangat marah Dan langsung mengambil ancang-ancang Kemudian melesat dengan cepat ke arah Shinwo Sambil melepaskan banyak sekali tebasan Di saat yang sama, semua orang di situ kaget Karena gerakan Chungso yang sangat-sangatlah cepat Tapi berbeda dengan Shinwo Yang saat itu hanya melihatnya dengan tatapan santui Sontak, karena melihat hal itu Chungso pun langsung menganggap kalau Shinwo ini tak bisa melihat serangannya Dan sudah pasti akan tertebas oleh semua serangan itu Tapi, sayangnya itu hanya dugaannya saja Karena Shinwo dengan mudahnya menghindari dan menangkis semua serangan yang dilontarkannya dengan kekuatan penuh Chungso saat itu merasa sangat putus asa Karena setiap serangannya tidak berkesan Dan terus-terusan dihindari oleh Shinwo Mungkin karena sudah merasa bosan saat itu Shinwo pun mengeluarkan sword ki miliknya yang sangat-sangatlah unik Dan tentu saja, langsung menebas Chungso menggunakannya Yang membuat Chungso seketika kejang-kejang Akibat tersetrum oleh ki milik Shinwo Dan tentu, semua orang yang ada di situ seketika terkejut dan terheran-heran Karena tetua sekte Gunung Kuang yang mereka tahu telah kalah dari Shinwo Beberapa saat kemudian, Shinwo langsung mengajak Chungso yang sangat combong Dan ternyata sudah sekarat saja saat Shinwo belum mengeluarkan kekuatan penuhnya Tapi karena Shinwo sangat murah hati Dia pun berbaik hati dan hanya akan menyuruh para pengacau ini untuk pergi dari tempat mereka Namun, seakan tak punya telinga Chungso pun melontarkan tatapan penuh amarahnya Dan mulai mengeluarkan aura ungu kehitaman Akibat amarahnya yang sudah tak terbendung kepada Shinwo Di saat yang sama, Shinwo penasaran mengenai aura yang dikeluarkan oleh Chungso saat itu Dan ya, setelah beberapa pacotan, mereka berdua pun kembali melakukan adu mekanik Sama seperti yang terjadi di XP-Land Tapi, hal tak terduga pun langsung terjadi Yang menyebabkan pertarungan mereka seketika terhenti Ternyata, saat itu mereka dihentikan oleh sebuah anak panah Yang menghujam tepat di tengah-tengah mereka Tapi anehnya, Chungso pun langsung keterketir sesaat setelah melihat anak panah itu Yang diketahui bernama Lightning Arrow of Dawn Sebagai senior di dunia murim, tentu saja Chungso tahu arti dari anak panah itu Sehingga, pertarungan mereka terpaksa harus segera dihentikan Yang berarti, klan Dang dari Sichuan sedang berada di tempat ini Tapi anehnya, dia tak melihat anggota keluarga Dang di sini Melainkan, hanya beberapa orang kampung Di saat yang sama, para anggota klan langsung menyambut anggota Fak Sistri Cloud Yang akhirnya kembali dari misi mereka Karena mendengar hal itu, Chungso kemudian menyimpulkan Kalau orang-orang kampung ini adalah bagian dari klan Baek Un Dan tak mungkin, mereka memiliki benda milik klan Dang yang sangat terkenal Karena merasa yakin dengan pemikirannya Chungso pun maju dan memaki orang-orang yang dianggapnya adalah orang-orang kampung Di sisi lain, muridnya kemudian memperingatkan gurunya yang sangat blok ini Mengenai konsekuensi dari tindakannya sekarang Jika salah satu dari mereka ternyata memang benar berasal dari klan Dang Tapi sayangnya, gurunya malah memberitahu Bahwa dia tak pernah melihat wajah para orang kampung ini dalam kelandang sebelumnya Setelah mendengarnya, Haran pun langsung memberi kode kepada Ari Yaitu kode untuk mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya Dan sesuai dugaan kalian, Chungso beserta orang-orang yang berada di situ Kemudian terkaget dan terran-heran dengan apa yang mereka lihat Ya, tepat sekali Mereka semua kaget karena saat ini mereka sedang berhadapan dengan wakil pemimpin dari klan Dang Yaitu Dang Harin Yang sangat-sangat cantik jelita tentunya Saat itu, hanya Sinwulah yang tak terkejut Karena dia sudah lama mengetahui identitas mereka Jadi, dia sudah tak kaget lagi dengan apa yang dia lihat Sementara itu, mereka berdua pun langsung memperkenalkan diri mereka Oh iya, hampir lupa Mulai sekarang, karena identitas mereka sebagai Ari dan Haran udah terbongkar nih Saya bakalan panggil mereka dengan nama asli mereka lagi oke Zuge Gun dari klan Zuge dan Dang Harin dari klan Dang Itulah nama asli mereka Harin juga memberitahu bahwa sekarang Mereka sedang menjalankan misi Jadi, dia memohon pada Chungso agar dapat bekerja sama dalam misi ini Singkatnya, Harin minta si Chungso ini buat gak ngeganggu misinya dia gitu loh Chungso pun seketika ketar-ketir Karena jika dia membuat kesalahan sedikit saja Kedua orang di depannya ini mungkin akan membawa hal yang sangat buruk Pada seluruh sekta miliknya Jadi, dia berencana untuk menutupi kejadian ini bagaimanapun caranya Setelah beberapa saat memikirkan strategi Chungso pun langsung menjalankannya dengan cara Menuduh Sinwo sebagai ketua dari sekta demonik Yang dikenal sangat-sangatlah kejam di dunia murid Dia berkata bahwa kekuatan Sinwo sama persis dengan penganut dari sekta demonik Chungso pun terus mengoceh dan memfitnah Sinwo saat itu Tapi sayangnya, itu tetap tak merubah pendapat Harin mengenai Sinwo Harin pun memberitahu Chungso bahwa Sinwo merupakan orang yang bekerja sama dengannya Dan seorang dermawan bagi klan Dang Yang bisa diartikan sebagai seorang penyelamat bagi klannya Setelah mendengarnya, Chungso pun tambah ketar ketir Karena situasi tak berjalan sesuai dengan keinginannya Dan tentu saja, jika dia masih melawan Sinwo Itu berarti dia juga melawan seluruh klan Dang Yang sudah pasti akan membawa dampak buruk atau malapetaka Bagi dia dan klannya Saat itu, Chungso pun kembali berbicara dengan tujuan untuk membuktikan Apakah Sinwo ini memang adalah penyelamat klan Dang atau bukan Tapi, setelah mendengar hal-hal yang diucapkan Harin mengenai Sinwo Bahkan, bukti bahwa klan Dang siap bertanggung jawab Jika Sinwo memang benar-benar adalah ketua sekte demonik Chungso pun langsung terdiam membisu saat itu juga Singkat cerita, setelah beberapa penjelasannya yang amat panjang lebar Harin pun meminta Chungso untuk segera menghentikan insiden yang merupakan kesalahpahaman ini Agar insiden ini tak semakin berlarut-larut Di set yang sama, Chungso kemudian sadar jika ini terus dilanjutkan Maka akan sangat berbahaya bagi keberlansungan hidup sekte miliknya Dia juga sadar bahwa semuanya tak akan sepadan Jika melakukan sampai sejauh ini hanya untuk seorang buruk seperti muridnya yang satu ini Setelah memikirkannya matang-matang, Chungso pun mengambil keputusan untuk mengakhiri keributan ini Dan pergi dari klan Baekun bersama dengan rasa malu yang harus mereka tanggung Setelah para pecundang itu pergi Gun dan Harin pun kebingungan karena semua rencana mereka sudah kacau balau Yang seharusnya masih harus berjalan dalam beberapa waktu lagi Namun, sementara mereka berada di tengah kebingungan Shinwo pun tiba-tiba mendekat dan berterima kasih Karena atas bantuan mereka, para pengacau itu sudah pergi Tapi saat ini, Shinwo tidak akan membahas hal itu lagi Melainkan membahas sesuatu yang seharusnya mereka semua sudah pahami Cerita pun berlanjut di dalam ruangan rapat klan Baekun Tentu saja, bersama dengan kedua orang tersangka kasus pemalsuan identitas ini Saat itu, mereka berdua ketar ketir Karena sedari tadi, Shinwo tidak mengeluarkan sepatah kata pun Tapi, tentu saja, Gun lah yang paling ketar ketir di saat itu Di dalam kesunyian yang menekan itu Akhirnya, Shinwo kemudian mengeluarkan beberapa patah kata Mengenai masalah identitas mereka berdua beberapa saat yang lalu Karena mendengarnya, Harin pun langsung meminta maaf pada Shinwo mengenai hal itu Tapi, Shinwo langsung menyalahnya dan meminta Harin untuk tak perlu melakukannya Karena sebenarnya, dia juga telah mengetahui identitas mereka berdua sejak lama Shinwo memberitahu mereka bahwa dia sudah tahu hal tersebut Sejak mereka baru mendaftar ke dalam pasukan beberapa waktu lalu Yang mungkin saja, berhubungan dengan kecurigaan mereka kepada dirinya Akibat rasa penasarannya, Harin pun bertanya pada Shinwo mengenai caranya mengetahui identitas mereka Tapi, Shinwo disini hanya mengatakan sebagian dari kebenarannya kepada mereka berdua Setelah mendengarnya, Harin pun masih penasaran Karena walau bagaimanapun, identitas mereka tak akan mudah terungkap Karena tak bisa diidentifikasi hanya dengan energi semata Jadi, Harin pun menyimpulkan bahwa Shinwo ini bukanlah sosok yang sembarangan Sementara itu, Shinwo pun langsung mengajukan pertanyaan mengenai alasan dan tujuan sebenarnya mereka Membantu dia dalam masalah yang dapat dia selesaikan sendiri Harin pun menjawab bahwa dia tak memiliki tujuan apapun pada saat menolong Shinwo tadi Tapi, ini semua murni bantuan untuk Shinwo semata Harin tahu jelas kalau Shinwo dapat memenangkan pertarungan tadi Walau mereka tak membantunya Tapi, dirinya menilai bahwa hal yang akan dilakukan Shinwo itu sangatlah ceroboh Karena Chungso ini merupakan salah satu pemegang posisi penting di Union Dan jika Shinwo membenuhnya Sudah pasti Union akan langsung bertindak Kemudian, sudah pasti akan mengorbankan ratusan nyawa begitu saja Yang tentunya, bukanlah hal yang baik bagi klan Baikun Dan setelah mendengarnya Shinwo pun tersadar bahwa memang benar Tak akan ada untungnya berurusan dengan Union di saat ini Sementara, akan lebih baik baginya Jika dia fokus saja untuk meningkatkan kekuatan klan Baikun Karena jawaban yang Harin katakan masuk akal Shinwo pun bertanya kembali Mengapa Harin melakukan sebanyak ini untuk klan Baikun? Sedangkan, dia bukanlah penyelamat klan Dang ataupun klan Zuge Yang dia maksud di sini si Shinwo ya Harin pun menjawab Bahwa si Shinwo ini memanglah penyelamat klan Dang Lebih tepatnya, dia menyelamatkannya saat berada di Cave of All Things Dan berada di markas para bandit beberapa waktu lalu Setelah itu, Shinwo kemudian mengajukan pertanyaan berikutnya Yaitu alasan mengapa mereka menyusup ke dalam klan Baikun Setelah sedikit berunding, mereka pun setuju untuk memberitahu alasannya Sebenarnya, Shinwo ini dicurigai sebagai dalang Di balik kasus penculikan dan pembunuhan berantai Yang selama ini terjadi di Zhejiang Setelah mendengarkannya, Shinwo mengerti Bahwa mereka ini juga mengejar jejak dari sekte darah Yang selama ini memang bermain di dalam kegelapan Setelah itu, Shinwo pun mengajukan pertanyaan terakhirnya Yaitu alasan mengapa sekarang dia sudah tak mencurigainya Sebagai dalang dari kasus itu Harin kemudian menjawab Bahwa semua itu karena persepsi atau pandangannya terhadap Shinwo beberapa waktu ini Dimulai, dari saat Shinwo dengan berani melompat ke dalam kolam dingin Demi semua orang Dia juga rela pergi ke dalam kerumunan kecok beracun Bahkan, sampai melompat ke dalam pertarungan tetua sekte Gunhua beberapa saat yang lalu Jadi, menurut pandangannya Tak mungkin orang seperti itu terlibat dengan kejadian yang mereka selidiki sekarang ini Saat itu, terlihat jelas jika Shinwo sangatlah puas dengan semua jawaban yang diberikan oleh Harin Dan karena hal itu, Shinwo pun berpikir akan memberikan imbalan yang pantas untuk mereka Yaitu, kebenaran dari kasus yang selama ini mereka selidiki Karena kebetulan, Shinwo juga sudah lama menyelidik kasus itu Bahkan, sebelum mereka menyelidikinya Sontak, karena mendengar hal tersebut Harin pun memohon pada Shinwo Untuk memberitahukannya kebenarannya Tapi, sebelum Shinwo bicara Dia memperingatkan mereka berdua Bahwa setelah mereka mendengar hal ini Mereka sudah tak bisa kembali lagi Karena masalah ini sudah bukan masalah sepele Jadi sebaiknya, mereka perlu mempersiapkan diri mereka Shin kemudian berpindah pada malam itu Di dalam sebuah hutan misterius Di waktu bersamaan, terlihatlah beberapa sosok misterius Yang sedang membawa sesuatu dengan kereta Tetapi, tanpa mereka sadari Beberapa orang dari mereka ternyata telah terbunuh Dan digantikan oleh beberapa penyusup lagi Yang tentunya sangat-sangatlah misterius Singkat cerita, orang-orang misterius tadi Kemudian sampai ke tempat tujuan mereka malam itu Setelah itu, beberapa dari mereka kemudian beristirahat Karena kecapean akibat perjalan sangat jauh di tengah malam Di situ, mereka pun mengira Bahwa tiga penyusup tadi merupakan orang yang diutus untuk membantu mereka Tanpa kesurgaan sedikit pun Si botak ini kemudian mendekat pada mereka Sambil bertanya utusan siapa mereka ini Sontek, salah satu dari mereka lalu tersenyum dan berkata Kalau mereka merupakan utusan dari dunia bawah Tanpa diduga, ternyata penyusup tadi merupakan Shinwo dan kelompoknya Seketika itu, para kelompok tadi kemudian panik Dan langsung meniup trompet tanda bawah mereka telah diserang Tapi sayangnya, hal itu tak akan dibiarkan semudah itu oleh Shinwo Dan kelompoknya tentu saja Karena kepala orang tadi dengan tiba-tiba langsung copot Berkat kecepatan pedang seorang Harin Yang ternyata juga ikut bersama dengan Shinwo Dengan begitu, orang ketiga dalam kelompok Shinwo Sudah pasti langsung tertebak Yaitu si Gun tentunya Disitu, Shinwo bertanya pada mereka Apakah mereka dapat menangani yang sekarang ini berada di depan mereka Sontek, setelah mendengarnya Tanpa pikir panjang Harin pun langsung maju dengan anggunnya Kedalam medan perang Tentu tanpa adanya rasa ragu dan gentar terhadap musuh-musuhnya Saat itu, Harin dapat dengan mudah mengakhiri nyawa musuh-musuhnya Dengan skill dan teknik miliknya yang bernama Snowing Poison Flower Yang dapat langsung menghabisi seluruh musuh dalam garis serangannya Seperti yang diharapkan dari wakil mimpin kelandang dari sejuan Di set yang sama, Shinwo merasa tak perlu khawatir kepada Harin Karena dia dapat menyelesaikan itu dengan sangat mudah Di sisi lain, Shinwo merasa bahwa Gun lah yang harus dikhawatirkan Karena sekarang ini, dia terlihat sangat kewalahan Hanya dengan melawan satu musuh Ya, mungkin karena Shinwo tak ingin Gun terluka Dia pun membantu Gun dengan teknik mana transfernya Setelah mendapatkannya, Gun merasa ada energi kuat yang masuk dalam tubuhnya Dan seketika, tanpa dia sadaripun Dia langsung menumbangkan musuhnya dengan satu serangan saja Di situ siang membimungkan itu Dia pun melihat ke arah Shinwo Dan merasa sangatlah bingung, confused gitu ya Dengan teknik misterius milik Shinwo ini Singkat cerita, semua musuh kemudian berhasil diberantas Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka Ke bagian dalam dari gua misterius itu Beberapa saat kemudian Mereka pun sampai di bagian terdalam tempat itu Tapi, Gun dan Harin kemudian shock Dengan apa yang mereka lihat di dalam gua tersebut Ternyata, yang saat itu mereka lihat adalah Sesosok penyihir merah yang sedang berdiri di atas Banyak tumbal wanita di dalam gua itu Shinwo dan kelompoknya kemudian langsung bersiap Untuk menghadapi sang penyihir Yang saat itu sudah saknya ke kendaraan mereka Tapi, sebelum itu Shinwo melarang mereka berdua Untuk ikut campur dalam pertarungan ini Karena, mereka harus menjalankan tugas lain Yang akan diberikannya Singkat cerita Shinwo pun maju ke hadapan sang penyihir Dan dengan spontan langsung meledeksi penyihir Yang katanya sangat menjijikan Ketika bersamaan dengan pentakl berdiri miliknya Seakan tidak cukup Shinwo malah tambah meledeksi penyihir Dengan kata-kata bak pisau yang diasah hingga setajam silet Alhasil, berkat usaha keras Shinwo dalam meledeknya Si penyihir pun langsung auto masuk mode ngamuk Akibat kemarahannya yang sudah sangat memuncak Sontak, dengan sangat cepat Tentakl penyihir kemudian menerjang ke arah Shinwo dengan sangat cepat Namun untung saja Shinwo dapat menghindari serangan tentakl mematikan tersebut Walau dia sedikit tergores pada saat itu Di saat yang sama, Shinwo pun terus berusaha menangkis seluruh serangan tentakl milik si penyihir dengan teknik bedangnya Tapi sayangnya, Shinwo tak mengetahui jika tentakl milik si penyihir ternyata tak terbatas dan bisa bergenerasi secara terus-menerus Di saat itu, Shinwo pun sadar bahwa selain tak terbatas Tentakl itu juga berbahaya jika tertusuk di badannya walau sekali saja Karena tentakl itu dapat menyerap energi kehidupan dalam jumlah banyak Shinwo juga sangat tahu jika situasi terus begini Dia sudah pasti akan segera mencapai batasnya Tapi, dia harus berusaha untuk bertahan sedikit lagi Di saat itu, sang penyihir sudah mulai bosan untuk bermain dengan Shinwo Yang dinilainya tak memiliki kemampuan sedikit pun Jadi, dia berniat untuk langsung mengakhiri hidup Shinwo dengan satu serangannya Yang saat itu, dengan cepat menerjang ke wajah Shinwo Tapi untung saja, Shinwo masih dapat menghindari serangan tersebut Namun, sesuatu yang buruk kemudian tiba-tiba terjadi Karena sudah tak bisa menghindari lagi Terpaksa Shinwo menahan serangan tersebut dengan tubuhnya Sembari ditertawakan oleh sang penyihir Yang saat itu sudah sangat kegirangan Dan tak sabar untuk segera mengakhiri Shinwo Di sisi lain, energi kehidupan Shinwo terus-menerus terserap oleh tentakl sang penyihir Tapi, sang penyihir kemudian merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya Karena dia menyadari bahwa kekuatan miliknya bertambah sangat sedikit Padahal, stok makanan yang dia punya masih banyak, bahkan lebih dari cukup Sementara dia mengamati situasi, dia pun menyadari suatu hal Dan itu adalah Harin dan Gun yang ternyata sedang mencuri sumber makanan miliknya Karena sudah ketahuan, Gun dan Harin kemudian ketar-ketir sejenak Dan langsung lari bersamaan dengan barang curian mereka Tentu saja, sang penyihir tak akan membiarkan hal itu begitu saja Dan langsung berusaha menangkap Gun dan Harin yang sedang melarikan diri Hmm, aku tak berpikir bahwa itu hal penting sekarang Karena kau tahu, sederitahu aku sudah menunggu saat-saat ini Setelah mendengarnya, sang penyihir pun seketika ketar-ketir ketakutan Akibat melihat musuh aleminya, yaitu penggunaki api Yang sudah pasti dapat membakarnya dengan mudah Saat itu, Shinwo pun berkata kalau dia sudah terlalu bosan bermain dengannya Jadi, Shinwo memutuskan untuk segera mengakhiri hidup sang penyihir Dengan satu serangannya, yang diberi nama Invernosles Yang seketika, membelah sang penyihir dan meledakannya Bersama dengan tentakel-tentakel menjejikan miliknya Setelah ledakan besar itu, Shinwo pun mendekat pada sang penyihir Yang sudah tinggal setengah By the way, disini saya potong ya, soalnya takut dicekal gitu Maka lanjut Mungkin karena sudah terlalu tak berdaya Sang penyihir pun meminta Shinwo untuk segera mengakhiri hidupnya saja Dan karena mendengar hal itu, Shinwo pun berkata bahwa dia pasti akan mengembulkannya Tapi sebelumnya hal itu terjadi Dia harus melakukan sesuatu dulu pada sang penyihir Dan, you know lah apa yang bakalan Shinwo lakuin sama si penyihir Dengan teknik penyiksaan yang sangat licik Shinwo pun berniat menyiksa si penyihir Menggunakan kemampuannya yang bisa dibilang cukup mengecil Seketika itu, sang penyihir pun mengetahui Bahwa, Shinwo lah yang merupakan seorang psikopat sejati Yang doyan nyiksa dan mokatin orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!